Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan jelaskan tutorial cetak sertifikat untuk mahasiswa baru di acara PPLK II Pakultas Teknik Kelita Bangsa hari Sabtu 9 September 2023. Untuk mahasiswa baru yang sudah terdaftar dan mengisi formulir di IKampus, tidak perlu men-print formulir. Jadi nanti silakan datang dan langsung formulirnya dibuka di HP-nya masing-masing. Di situ ada barcode scannernya, ada barcode kode bar-nya di formulir yang sudah kalian download di IKampus. Tinggal kalian scan di bagian registrasi di lantai 6. Otomatis nanti kalau kalian scan dan terbaca NIM-nya, akan ada notifikasi ke WA. Notifikasi ke WA masing-masing mengenai materi dan link untuk download sertifikat. Nah, kalau ada yang scan dan tidak bisa muncul NIM-nya, atau NIM-nya tidak terdaftar atau belum terdaftar, silakan ke bagian yang menangani registrasi untuk menanyakan kenapa NIM-nya belum terdaftar. Kemungkinan sih kalau NIM-nya belum terdaftar karena belum mengisi formulir yang ada di IKampus. Termasuk juga yang setelah mengisi, terus belum dapat WA juga konfirmasi. Kemungkinan juga mengisi nomor WA-nya salah atau typo. Atau enggak mengisi nomor WA. Isinya apa? Nanti akan ada informasi WA masuk ke masing-masing mahasiswa baru dan link untuk unduh sertifikat. Oke. Nah, kemudian selesai acara, link untuk unduh sertifikat ini akan aktif setelah acara. Jadi ketika acara, link akan di-disable terlebih dahulu. Jadi setelah selesai acara, masing-masing mahasiswa bisa mengunduh sertifikat masing-masing. Yang dimasukkan apa? Yang dimasukkan adalah NIM-nya. Jadi NIM-nya silakan dihafalkan. Kalian masukkan NIM-nya masing-masing di link yang sudah ada di WA kalian. Nanti akan muncul notifikasi. Sertifikat berhasil dicetak. Silakan cek WA masuk atau bisa di link berikut. Ini ada sebuah link sertifikat yang sudah berhasil dicetak dengan nama NIM masing-masing. Kalian bisa unduh di sana dan disimpan. Ini tampilan WA masuknya. Link download sertifikat. Nanti kalian klik terus kalian save us. Entah itu jpg atau pdf bisa. Jadi jangan sampai hilang. Bentuk tampilan sertifikatnya seperti ini. Jadi di sini ada nomor, nama, dan sebagai peserta. Di kiri bawah ada QR Code. QR Code ini untuk validasi sertifikat, pemilih sertifikat. Jadi kalau ada pemilih sertifikat yang namanya tercantum di sertifikat berbeda dengan yang ada di QR, maka berarti itu sertifikatnya tidak sah. Tujuannya apa? Tujuannya biar tidak ada yang edit sertifikat. Jadi setiap sertifikat ada autentifikasinya dalam bentuk QR. Jadi kalau ini kalian scan, akan menampilkan URL, halaman browser, nomor sertifikat, dan pemilih sertifikat. Ada namanya juga. Jadi contohnya ini, pemilih saya. Kalau di scan tampilannya akan seperti ini. Validasi sertifikat, nomor sertifikat, nama, NIM, program studi, terus keterangan. PPLK Fakultas Teknik 2023. Nah, kalau ada yang kesalahan, NIM tidak terdaftar, kalian boleh untuk konsultasi di link yang ada di halaman cetak sertifikat. Saya kasih contoh untuk cetak sertifikat. Nah, ini halaman cetak sertifikat. Tinggal kalian masukkan NIM-nya. Contohnya NIM saya, 31922. Oh, belum terdaftar ya? Karena belum registrasi atau daftar. Jadi kalau ada masalah dan apapun, kalian bisa klik pusat bantuan di sini. Jadi jangan ragu untuk ngasih tahu masalahnya, supaya bisa diatasi. Saya kasih contoh dari awal dulu ya. Jadi pertama, mahasiswa login terlebih dahulu atau registrasi terlebih dahulu. Contohnya, saya masukkan NIM saya, 31922. Berhasil. Nanti akan ada WA masuk. Terus kemudian setelah saya acara, cetak sertifikat, 31922. Nah, di sini ada WA masuk selanjutnya untuk cetak sertifikat. Untuk sertifikat ya. Ini sertifikatnya. Dan ini ada link validasinya. Atau kalian bisa klik file sertifikat di sini. Nah, di sini kalian tinggal klik apa namanya, NIM masing-masing. Terus kalian bisa save as gitu saja. Oke, saya kira seperti itu. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di admin prodinya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.